Halo Sobat Trender, jumpa lagi dengan channel Master Trending Oh iya, sebelum menonton videonya, jangan lupa buat klik dan subscribe Master Trending Channel Jangan lupa juga klik like untuk kamu yang suka videonya dan komen untuk kamu yang mau berkomentar di video ini Marcella Zalianti kenang memendampingi anaknya yang koma karena tumor otak Anak kedua Marcella Zalianti, Ariton Magali Sastrosuprapto, divonis mengidap tumor otak beberapa tahun lalu Ia dinyatakan mengidap penyakit tersebut saat umurnya baru 11 bulan Baru-baru ini, Marcella mengisahkan perjuangannya merawat Magali saat menjadi bintang tamu di acara Oke Boss yang dipandu Rafi Ahmad dan Nagita Slavina Awalnya, Marcella bercerita bahwa tanda-tanda tumor otak sudah mulai muncul selama 3 bulan Namun hal itu tak disadari olehnya Satu hari dia muntah-muntah, udah gak nangis lagi Akhirnya ke dokter, dia dehidrasi terus dehidrasikan, besoknya boleh pulang Tiba-tiba pas mau pulang aku suapin dia mau Tapi habis itu kejang, pertanda kejang itu yang bikin shock Pas dicek ada itu, kata Marcella Zalianti Kakak kandung Olivia Zalianti itu menyebut Magali sempat mengalami koma Saat itu, ia dengan setia menampingi dan memberi semangat untuk buah hatinya Pasti susah ya, anak kita panas aja kebayang kayak apa paniknya Ini koma loh, beberapa hari gak bangun Aku tiap hari bisikin aja Beri afirmasi, energi, kamu pasti sembuh Ucap Marcella Zalianti Pemain film Recto Verso ini mengaku sempat kaget saat tahu anaknya harus dioperasi Apalagi ia masih begitu awam dengan penyakit tersebut Kita harus konfiden sama dokter yang megang Ini kan nyawa anak gitu Akhirnya dia dioperasi Dipasang selang namanya V.P.Scan Dua tahun lalu sempat kejadian lagi di Bali Ditambah selang tapi gak dioperasi lagi terangnya Marcella mengatakan bahwa Magali sebenarnya bisa sembuh total dari tumor otak Akan tetapi posisi tumor di otaknya terbilang cukup sulit untuk diatasi dokter Sebenarnya bisa sembuh Cuma Magali yang susah karena posisinya Dia kan tumornya jinak, bisa bersih kalau terangkat semua Dia kemarin lokasinya nempel sama pembuluh darah Kalau kesenggol, anaknya bisa gak bangun lagi atau lumpuh Dokter gak berani ambil risiko Aku apresiasi yang bisa dokter lakukan sampai situ atau tutup Marcella Zalianti Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!